Oke, ini video yang lo minta-minta dan ini video yang akhirnya gue kasih. Kita akan ngebahas rematch El Clasico Politico Indo, Jokowi vs Prabowo. Bagaikan pertandingan-pertandingan legendaris, Ali Frazier, Sugar Ray Leonard vs Roberto Duran, LeBron James lawan Stephen Curry, atau Barcelona, Madrid, Manchester United, siapanya? Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, semuanya dah. Ini adalah sebuah rematch yang bisa jadi menarik sekali. Mari kita mulai dengan ngomongin komposisinya. Ini adalah komposisi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ditanya apa pendapat gue terhadap komposisi yang sekarang, jawaban gue adalah nggak bagus, tapi juga bagus. Gue jelasin pelan-pelan ya. Kita memasuki Pilpres 2019 dengan kondisi yang udah berubah. Waktu 2014, Pak Jokowi tuh citranya lagi bagus-bagusnya. Lagi keren-kerennya. Masih memanfaatkan dampak dari kampanye yang dilakukan di 2012, yang memang bagus. Dari seseorang yang suka pemasaran dan suka politik, gue sampai sekarang masih mengagumi pilihan mereka untuk pakai baju kotak-kotak. Menurut gue itu adalah strategi kampanye yang brilian gitu. Keluar dari yang biasanya dengan berani dan akhirnya kampanye itu nempel gitu. Kotak-kotak masih nempel sampai sekarang. 2012 kampanye-nya bagus, menang, citranya bagus. 2014 naik, citranya masih bagus. Pak Prabowo citranya masih ya masih hal-hal yang sama lah yang nempel gitu lah. Kesan bahwa beliau penjahat, terutama di luar, di luar masa Gerindra dan basis pendukungnya beliau. Tapi sekarang, 2019, udah agak beda nih. Menurut gue, citranya Pak Jokowi udah gak sebaik yang dulu. Ada banyak, ada banyak alasan. Tapi, kebanyakan alasan tersebut ada kaitannya dengan kebijakan yang beliau lakukan atau yang beliau tidak lakukan yang diharap-harapkan oleh banyak pendukungnya. sebaliknya, Pak Prabowo menurut gue citranya agak lebih baik. Orang-orang banyak melihat beliau dari sisi negarawannya. Apalagi waktu, akhirnya waktu itu, ini urusan jaman-jaman Masipil Kada. Kemarin tuh, Pak Jokowi dan Pak Prabowo bareng ketemuan, sempet ngeteh bareng, sempet naik kuda bareng. Ingat foto legendars itu. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Nah, hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kurang lebihnya ngasih dampak yang positif kepada keduanya, tapi lebih banyak kepada Pak Prabowo-nya. poin gue adalah sekarang situasinya agak beda. Ini bisa jadi pertarungan yang lebih seru, menurut gue. Dan kondisi yang berbeda ini yang akhirnya memberi dampak kepada alasan pemilihan Wakil Presiden. Mari kita bahas, kalau dari Pak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin adalah wakil presidennya, calon wakil presidennya, sorry, kalau dari sisi Pak Prabowo, calon wakil presidennya adalah Bang Sandiaga Uno, yang tadinya jadi wagumnya Mas Anis Basudan. Nah, komposisi ini, ini ngasih reaksi yang membingungkan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tadi gue bilang, nggak bagus dan bagus juga. Nggak bagusnya gini, pilihan, ini kita mulai dari Pak Jokowi dulu aja ya, pilihan calon wakil presidennya Pak Jokowi, itu bukan pilihan yang disukai oleh kebanyakan pendukungnya. Bahkan kebanyakan pendukungnya ngerasa ini pendekatan pragmatis yang beliau lakukan untuk mengamankan basis suara umat muslim di Indonesia. Yang menurut kebanyakan orang, jadi ini agak nyebelin gitu. Ya, lu ini terutama untuk orang-orang yang kemarin nggak suka sama pendekatannya Anis Sandi yang pragmatis kepada suara Islam dengan mendekat ke kubu konservatif gitu ya. Sekarang Pak Jokowi juga bersama dengan Bapak Marfamin berusaha untuk mendapatkan suara pemilih Islam atau setidaknya mendapatkan kejaminan bahwa akan ada kekuatan umat muslim yang cukup besar di sisi beliau. Ini sebenarnya menandakan sadarnya beliau atau lebih tepatnya koalisi ketua umum partai pendukung, pendukungnya beliau, yang ngebaca peta. Ini bukan situasi yang sama dengan 2014 kemarin nih. Ini kita nggak bisa pede bahwa Mahfud MD misalnya untuk jadi wakil presiden karena situasi agak berat nih. Kita butuh banyak dukungan. Dan akhirnya jangan salah ya, keputusan itu kan dilakukan bukan Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi bersama ketua umum partai koalisinya. Jadi keputusannya jatuhnya buntut-buntutnya ada di di para politisi-politisi ini. Ini juga yang membuat orang nggak nyaman. Wah ini mah kebutuhan para partai ini bukan kebutuhannya rakyat gitu. Dan itu membuat goyang banyak pihak pendukungnya Pak Jokowi. Terutama karena dari sisi pemetaannya banyak banget pendukung Pak Jokowi itu pendukung Pak Basuki yang dulunya adalah pendukung Jokowi Pak Basuki Jokowi Ahok waktu itu. Nah pendukungnya Pak Ahok kesel karena mereka kelihatannya masih ingat kalau banyak yang suka bercandain Alumni 212 Pak Maruf Amin bagian dari itu kemudian Pak Maruf Amin adalah bagian dari orang-orang yang mendorong fatwa penisitan agama terhadap Ahok terhadap Ahok bahkan kalau gue nggak salah ingat itu Pak Maruf Amin sempat jadi saksi yang memberatkan Pak Ahok di persidangan malah waktu itu sempat ada dramanya tuh yang Pak Ahok menuding Pak Maruf Amin bohong di persidangan rame itu sebuah tindakan dari Pak Ahok yang sebenit kemudian semakin menyulitkan gerak-geriknya dalam kampanye kemarin bisa dibilang bukan keputusan yang bijak di persidangan untuk menunjuk seseorang seperti Pak Maruf Amin berbohong gitu tapi ya berarti di benak banyak orang mereka mereka merasa Pak Maruf Amin adalah bagian dari yang bertanggung jawab atas di penjaranya Ahok nah bayangin orang-orang merasa seperti itu tiba-tiba Pak Maruf Amin justru ditarik jadi wakil presiden calon wakil presiden sementara kita bisa tahu usia Pak Maruf Amin juga tidak muda tidak gesit tidak tangkas walaupun jangan salah ya banyak orang yang bertemu langsung dengan beliau mengatakan bahwa beliau kelihatan bugar kelihatan masih aktif otaknya masih tajam tapi beliau sudah tidak muda lagi banyak yang menyaksikan jangan-jangan beliau cuma dipakai figurnya akhirnya gak kerja gitu sehingga orang-orang bermikir ya berarti Pak Jokowi kerja sendirian jadi sebenarnya gak pernah kerja sendirian juga karena ada menteri dan segala macamnya sih jajarannya yang bekerja dan kalau kita pikir-pikir Pak Yusuf karena juga cukup tua ini bukan kali pertama Pak Jokowi memilih calon wakil presiden yang udah ada di masa-masa pensiun jangan marahin saya itulah alasan kenapa banyak orang gak gitu setuju gak gitu suka dengan pilihan tersebut karena jatuhnya Pak Jokowi terlalu pragmatis dan terlalu hitung-hitungan banget kayaknya dalam politik sejauh yang gue tahu ya karena gue terlibat langsung dalam politik sejauh yang gue tahu sebuah gagasan yang besar dan luhur seperti demokrasi pada prakteknya adalah pemungutan suara itu yang gue tahu persis idol jadi emang kayak gitu habitatnya dari dulu nah di sisi lain pilihannya Pak Jokowi juga bagus kenapa? karena banyak orang merasa pilihan ini akan membuat sentimen agama dalam pilpres berkurang jauh memang untuk yang seneng taktik gitu ya ini tangkas sekali taktiknya sebenarnya dan memang pragmatis tapi ya taktis juga Jose Mourinho lah asik dimana pengambilan keputusan Ma'ruf Amin ini Bapak Ma'ruf Amin ini membuat kaget kubu oposisinya juga lah kok tiba-tiba dia tuh yang bawa ulama perasan karena sebenarnya mungkin lo udah denger atau mungkin belum Pak Prabowo tuh didorong banget untuk punya calon wakil presiden ulama didorong sama basis sebelah sininya diminta diminta bahkan ada nama-nama yang keluar nih ini 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 tapi kan memilih calon wakil presiden tidak sesederhana mendengar aspirasi orang emang pada prakteknya ada banyak perhitungan yang mesti dilakukan dan dalam perhitungannya masih nimbang-nimbang masih nimbang-nimbang dan bukan cuman itu Pak Prabowo sempat minta berkali-kali dan lewat orang lain dan orang lain juga banyak yang minta seseorang berkali-kali mentok terus dan ngotot nih minta kesininya tuh ngotot terus aja ininya gak mau nih orang ini gak mau nih diminta terus akhirnya menurut gue kubunya Pak Prabowo atau kubu oposisi kehilangan waktu untuk bener-bener memikirkan alternatif karena bener-bener pengen orang yang ini orang yang ini gak mau yang gue tau beliau gak mau yang gue denger dari orang-orang juga gak mau tentu publik gak percaya itu tapi pada akhirnya itu yang kejadian kalau lo tau betapa banyaknya orang dan betapa besarnya nama orang yang minta orang ini untuk maju lo akan kaget dan bertanya-tanya kenapa ini orang gak maju tapi ini orang gak maju mau tetap nyelesain tugasnya lah intinya katanya gue masih ada kerjaan nih bro mau gue taro mana nih bingung gitu nah kayaknya nih prediksi gue kayaknya terlalu lama berkutat minta calon yang ini gak terlalu banyak waktu untuk mengolah pilihan yang lain yang sekiranya ideal tiba-tiba tiba-tiba Pak Jokowi duluan nih yang bilang set surprise Pak Paruf Amin di sebelah sini wah gitu langsung wow sulit sekali keputusan itu akan berdampak pada cara dua pihak berkamannya dan bertarung dampaknya adalah sulit sekali untuk kubu oposisi menaruh label pada kubu Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak pro-ulama dan tidak pro-islam sulit karena bagaimanapun Pak Paruf Amin adalah sosok yang sangat-sangat dihormati oleh masyarakat Islam Muslim di Indonesia gue cukup yakin apapun yang terjadi dengan hasil dari pilpres ini Pak Paruf Amin akan tetap punya status yang baik di kalangan Muslim beliau itu datang dari NU terus ketua MUI sangat dihormati sih nah apa dampak pemilihan Capres-Cawapres oleh Pak Jokowi ini dampaknya adalah kebingungan dan itu kelihatan dari ajakan terlalu dini untuk tidak golput terlalu dini baru zaman-zaman sekarang nih kampanye masih 23 September kalau gue nggak salah 20-an September gue lupa tapi ajakan untuk tidak golput sudah muncul sedini ini ini menggambarkan kekhawatiran bahwa Pak Jokowi akan ditinggali pemilihnya calon pemilihnya karena wakil presiden Capres yang beliau pilih dan kekhawatiran ini yang terlihat dari ajakan untuk tidak golput terlalu dini menggambarkan betapa goyahnya posisi Pak Jokowi atau setidaknya tidak sekuat posisi Pak Jokowi di tahun 2014 yang juga menggambarkan bahwa ini akan jadi pertarungan Pilpres yang lebih menarik nah mari kita bahas sisi sebenarnya Pak Prabowo dengan Bang Sandi ini juga nggak bagus tapi bagus nggak bagusnya adalah ini bukan komposisi yang diharapkan oleh para pendukungnya juga oleh koalisinya nama paling ideal di benak gue sebenarnya adalah AHY karena waktu waktu pilkada kemarin emang Pak AHY ini nggak usah Pak AHY AHY kayaknya kayaknya gue umurnya nggak terlalu jauh deh sama beliau cuman gue lebih muda kelihatannya di zoom deket tuh AHY ya karena waktu waktu pilkada kemarin AHY itu dikasih label hijau aduh anak-anak banget nih terlalu amati dalam berpolitik realitanya memang betul baru aja nyemplung politik jadi masih agak-agak kebingungan dalam urusan bicara di depan publik atau misalnya ya pidato-pidato dengan retorika-retorika mungkin agak-agak awam tapi jangan sama sekali menganggap remeh kemampuan beliau dalam memimpin dan menjadi taktis jangan jangan menganggap remeh intelektualitas AHY ini orang yang di sekolahnya nilainya lebih tinggi dari SBY yang gue tau ya kalau gue gak salah dan SBY itu disebut general strategis general strategi jenius lah gitu dibalik wajahnya yang selalu senduh Pak SBY dan muda muda sekali akan akan jadi padanan yang menarik dibandingkan Pak Prabowo dan sekiranya bisa ngambil suara anak muda ya kan kalau bukan AHY maka harusnya pilihannya adalah nama-nama ulama ada banyak tuh tapi pada akhirnya bukan itu pilihan yang diambil oke yang diambil adalah Bang Sandi yang datang dari sebenarnya Green Drug juga tidak ideal karena namanya kampanye seperti yang tadi gue bilang kan sebenarnya kan banyak-banyakan suara jadi kan lo kan banyak-banyakan ngambil kantong gitu kantong suara nah kalau misalkan dua-duanya sama-sama Gerindra ya kan berarti lo gak nambah atau setidaknya lo harus ada usaha lagi untuk memastikan kubu-kubu ini bergabung dan ngambil suara lagi gitu jadi secara komposisi sebenarnya kurang ideal di sisi lain bagus juga karena ada yang merasa Bang Sandi tetap bisa mengambil suara milenial banyak media beranggapan begitu karena tampak muda kemudian bicaranya ceplas-ceplos kemudian suka banget olahraga dan sangat aktif dan harus gue akuin emang bener sih Bang Sandi itu kayaknya sempat membuntutin Indiana Jones ke sumur air yang kalau diminum bikin diawet muda ada tuh di Indiana Jones berapa gue lupa kayaknya dia buntutin tuh di belakang terus diambil dibawa pulang umurnya kalau gue gak salah 50 nih Bang Sandi mukanya lebih muda daripada gue kok bisa begitu jadi banyak yang merasa Bang Sandi bisa ngambil suara anak muda suara milenial kata banyak pihak gue gak gitu setuju tapi pertama gue gak setuju sama pengkotakan kayak ini disebut milenial ini disebut gen Y ini disebut gen X ini baby boomer gue gak gitu setuju pengkotakan seperti itu karena manusia itu jauh lebih unik dan bisa aja seseorang tuh beda dengan kotak yang diberikan kepada dia gitu kayak oh milenialnya kan begini tapi gue gak gini terus gue apa dong ngerti yang sebut gue banyak orang mesti belajar banyak pada Apple dan cara mereka untuk tidak mengkotakkan konsumen mereka tapi ini pembahasan yang berbeda lagi intinya gue gak suju milenial yang kedua adalah kalau dibilang Bang Sandi bisa narik suara mesti diingat sebelum nama Mas Anies muncul di kandidasi Pilgub Bang Sandi udah keliling-keliling Jakarta masuk-masuk ke kampung-kampungnya Jakarta dan udah kayak gitu aja elektabilitas beliau saat itu 0, sekian 0, sekian ketika Bang Mas Anies maju orang masih gak yakin bakal ngangkat ternyata akhirnya menang waktu itu gue ingat ada wawancara yang nanya kan mesti ngelaporin kan dana yang digunakan untuk kampanye dananya Bang Sandi wah jauh sekali dibandingkan dengan dananya Mas Anies terus ditanya sama wartawan Bang Sandi gak kasarnya ya Bang Sandi gak sebel tuh kok Mas Anies cuma ngasih segitu Bang Sandi ngasih banyak banget Bang Sandi menjawab sesungguhnya Mas Anies memberikan lebih banyak daripada yang saya berikan dan dia benar karena yang naikin suaranya adalah Mas Anies bukan Bang Sandi menurut gue tapi Bang Sandi memang menggerakkan rodanya Gerindra dan harus gue kasih tau karena gue ngeliat langsung dari dekat dan dari dalam Gerindra tuh krodanya bagus banget gue tau ada banyak banget orang benci sama Gerindra tapi lu tau gak ungkapan keep your friends close keep your enemy closer keliatannya tidak dipraktekan sama banyak orang kalau lu lebih dekat mengamati orang yang lu anggap lawan akan lebih berdampak baik untuk lu sehingga lu memahami kekuatan lawan lu itu dan sebagai organisasi Gerindra itu penuh anak muda anak muda yang pinter dan keren dan pinter sih secara umum jadi hati-hati dengan mesin Gerindra ini nah pertanyaannya kan kemudian kenapa sampai ke Bang Sandi kenapa gak jadi ahai keliatannya ada deal-dealan politik yang gak masuk nah gue gak tau nih apa yang diminta sama Pak SBI kepada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo gak mau ngambil ahai sebuah nama yang menurut gue lebih ideal mungkin gue gak gak paham nih pasti sesuatu yang menyulitkan Pak Prabowo dan mungkin kita gak akan pernah tau apa itu yang diminta tapi ya kita cuma bisa berasumsi yang pasti yang diminta Pak SBI atau Demokrat itu akhirnya gak diterima sama Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo mikir gak bisa nih gue gak bisa jalan sama AHY gue ambil yang lain aja cari-cari cari-cari ngobrol sama Mas Anies ada Mas Anies duduk bareng sama Bang Sandi gitu ini di benak gue imajinasi gue terus eh kamu mau gak jadi Cawapres kata Mas Anies gak mau Pak Prabowo yaudah deh jadi Cawapres kita ingat Pak Prabowo pernah bikin pernyataan dia bersedia kalau misalnya dia gak jadi Cawapresnya demi Indonesia gitu kurang lebihnya disertanya mau gak jadi Cawapres kalau gitu Mas Rizu bilang gak mau Pak gitu aduh gimana ya lagi mikir lagi bingung lagi bingung lagi mikir disamping Mas Anies ada Bang Sandi Sandi lu aja gimana siapa gitu lagi duduk gitu orangnya gak mau ya ada ini gitu kayak gitu padahal sih gak mungkin gitu ya tidak mungkin seperti itu tapi di benak gue tuh kayak gitu karena nama ini muncul tiba-tiba Bang Sandi ini Bang Sandi bukan nama yang datang dari bursa yang disebut-sebutkan oleh publik dan media jadi kan orang bingung kenapa yang terjadi di dalamnya deal-dealan apa gue gak tau pertimbangannya apa tapi akhirnya komposisi itu gak terjadi bagaimanapun sekarang Demokrat tetap resmi menyatakan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno jadi kelihatannya dalam negosiasi politik ini PSB terpaksa menerima apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo yang cukup menggambarkan kuatnya Pak Prabowo dalam negosiasi politik kurang lebihnya cukup canggih untuk bisa mengejutkan Pak SBY sih nah bagusnya dimana pasangan Prabowo Pak Prabowo dan Bang Sandi ini bagusnya adalah tiba-tiba justru sebelah sini yang tampak lebih moderat itu bukan image yang melekat pada kubu oposisi soalnya tiba-tiba kubu sini nih yang lebih ada ada pengusahanya ada semangat anak mudanya dan ada Bang Sandinya yang punya modal sungguh goks sungguh goks coba dibayangin Bang Sandi ini baru aja selesai ngasih uangnya untuk kampanye pilkada baru aja selesai baru berapa tahun eh ngasih uangnya lagi untuk kampanye pilpres yang modalnya sebenarnya jauh lebih gede dong daripada kampanye pilkada banyak sekali uang Bang Sandi ngapain saya jadi stand-up comedian lebih baik saya jadi Bang Sandi iya masa jadi Bang Sandi soal 1 triliun itu 500M 500M yang di oper kedua kubu koalisi mereka oposisi itu disebut sebagai dana kampanye bukan mahar ya iya dan tidak sih kalau misalnya sebenarnya masuk akal juga dua mesin partai ini gak bisa gerak karena bukan kader mereka kan yaudah deh nih ini uangnya dari gua gak usah pake uang lu bantu gua nih uangnya lu kelola gitu jadi lu gak keluarin duit sama sekali gitu kan diberangin gitu kan itu adalah dana dana kampanye yang mana masuk akal tapi kalau dibilang mahar bisa juga karena siapa yang tau diantara 500M itu sebenarnya masuk ke mereka sisanya dipake untuk dana gitu nah tapi seperti yang gua sempet bahas ini bukan sesuatu yang ideal dari mana indikasinya ini bukan ideal indikasinya adalah Sandiaga Uno yang langsung dapet label santri post islamisme itu adalah gambaran bahwa suaranya kubu posisi juga goyang karena tidak dapat ulama sebagai wakil presiden sehingga Bang Sandinya ditempelin label ini kalau emang Bang Sandi adalah santri post islamisme harusnya kita udah denger ini dari kapan tau tapi kan kita baru denger ini sekarang baru diangkat sekarang ini adalah sebuah usaha di sebelah sana minta jangan golput di sebelah sini bilang Sandiaga Uno adalah santri post islamisme menggambarkan bahwa mereka butuh usaha untuk menjaring suara dari kubu sebelah sini dan ini menggambarkan bahwa kubu Prabowo Sandi juga tidak sesolid yang mereka harapkan dan ini yang menggambarkan pertarungan ini akan seru dan menyenangkan untuk ditonton nah copy dulu orang pada bertanya tentu yaudah nih video udah panjang lebar sebenernya Panji pilih siapa pilih Jokowi Marufamin atau Prabowo Sandi jawabannya adalah gue memilih saya senang sekali aku suka itu lucu ada ilmunya he was really really good I liked it it's hilarious and interesting very inspiring like lucu banget planning upload about Bungie really enjoy it it was really funny bagus banget shownya ya we love Bungie we love Bungie we love Bungie we love Bungie jawabannya gue milih siapa nih Pak Prabowo dan Bang Sandi atau Pak Jokowi dan Pak Marufamin jawabannya adalah gue belum tau dan itu adalah jawaban yang benar karena kalau lu tau mau milih siapa sekarang sebelum lu denger program-program dan kampanye dan argumen kedua belah pihak maka sesungguhnya lu hanya memilih berdasarkan sentimen berdasarkan like and dislike sementara memilih presiden harusnya lebih dari sekedar suka dan tidak suka gue tau jatohnya memilih seseorang di sebuah kampanye politik adalah masalah intuisi betul biar bagaimanapun intuisi kita bicara lebih keras dalam kepala kita daripada logika kita bukan gue yang mau seperti itu emang secara psikologi seperti itu kalau tidak percaya baca aja buku The Righteous Mind oleh Jonathan Haid buku sangat bagus gue udah berapa kali di vlog gue sebut-sebut itu tapi walaupun pada akhirnya intuisi yang ngambil keputusan intuisi itu tetap harus dibekali sama hal-hal logis kayak misalnya gimana caranya lu mau bilang enggak gue udah pasti milih Jokowi dong tentu saja pakai ditanya tapi kan lu tau kalau emang lu merhatiin Pak Jokowi lu tau ada banyak hal dari pemerintahan ini yang patut kita pertanyakan dan kalau misalkan ternyata ada gagasan kontranya ya yang datang dari kubu Prabowo dan Bagus dan itu enggak sedikit pun jadi pertimbangan menurut gue salah juga gitu menariknya kampanye Pilpres adalah kita bisa ngeliat gagasan tandingan dari kubu seberang karena gini kebijakan publik kebijakan pemerintahan itu ada yang tidak bisa didebatkan emang udah pasti harus begitu tapi ada yang bisa diperdebatkan dan ada yang dua-duanya benar tinggal mau pakai cara yang mana ini ini beneran ini jadi ada yang enggak emang harus seperti ini ada yang enggak dong kita bisa perdebatkan gitu kan ada yang ini bisa ini bisa dua-duanya bisa cuma mau mau pakai jalan yang mana aja menariknya Pilpres adalah ini adalah masa dimana kita ngeliat solusi alternatif itu poin gue adalah yang harusnya kita lakukan sekarang adalah nunggu apa yang mau dikatakan sama Pak Jokowi apa yang mau dikatakan sama Pak Prabowo Pak Jokowi punya banyak hal-hal baik yang kemarin dia jalankan tapi gue pengen tahu dari Pak Prabowo ada gagasan alternatif apa di sisi lain Pak Jokowi ada banyak hal yang menurut gue mengecewakan harus jadi video sendiri enggak bisa dibahas di sini dan gue pengen tahu apa yang Pak Jokowi pengen lakukan untuk mengatasi permasalahan itu kesalahan itu kekurangan itu perlu gue dengar dong masa gue enggak dengar kalau ternyata bagus ya mungkin jadi alasan gue memperlukan untuk memilih beliau di sisi seberang gue juga pengen tahu sebenarnya apa nih apa namanya jawaban-jawaban dari Pak Prabowo dan Bang Sandi atas hal-hal yang kita anggap kurang dari beliau rasionalisasinya gitu alasan-alasannya program kampanye dan segala macam itu yang kita mesti dengar yang membuat gue merasa siapapun yang sekarang udah tahu memilih siapa itu sebenarnya hanya memilih berdasarkan sentimen yang mana sebaiknya tidak gitu harus ada pertimbangan-pertimbangan logika kayak Chris Rock pernah bilang di stand-up specialnya yang never scared anybody who decides before they hear the issue is a damn fool siapapun yang udah memutuskan karena dia terkooptasi oh gue konservatif oh gue liberal dan segala macemnya orang konservatif maka gue milih yang ini karena gue liberal gitu-gitalah pokoknya ribet nah kadang orang udah milih duluan sebelum dia denger gitu nah itu salah menurut gue jadi lo gak bisa gak boleh sebenarnya ya gak apa-apa juga sih terserah tapi sebaiknya kita tidak memutuskan sekarang mau milih siapa nolin aja bikin mereka bertarung dan bikin mereka meyakinkan kita sehingga pertarungannya jadi menyenangkan kalau misalkan dari sekarang udah ada orang yang mencuat-mencuat ngomong wah gue milih Jokowi wah gue milih Prabowo itu menanakan dia milih pakai sentimen sehingga nanti ke depannya kampanyenya akan kampanye sentimen gak enak dilihatnya kampanye sentimen kampanye like and dislike gitu bukan kampanye gagasan yang di idam-idamkan tapi gak pernah kejadian kenapa gak pernah kejadian ya karena lo sekarang udah ngeluarin sentimen gitu jangan berdasarkan sentimen tungguin aja diam aja dulu santai 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 slow gak usah rame sekian dulu dari gue untuk pembahasan ini ini panjang banget sih panjang banget karena ya gak bisa pendek sih ngebahas hal kayak gini dan masih akan ada video-video di kedepannya nanti yang terkait kurang lebihnya topik ini karena ada banyak hal yang masih ingin gue bahas tapi ya kita kasih waktu dulu untuk ngeliat apa yang terjadi di kedepannya nanti ingat pertarungan dimulai di akhir September tanggal 20 sekian itu akan jadi masa-masa yang menarik untuk kita amati untuk sekarang sekian dulu terima kasih banyak dan gox kopi saking banyak yang ngomong jadi dingin kopi sampai jumpa di video selanjutnya